Sebuah video memperlihatkan aksi seorang warga berjalan merangkak beredar viral di media sosial. Salah satu videonya dibagikan oleh akun Instagram at undercover.it. Pria yang berjalan merangkak tersebut diketahui bernama Ngatimin, 52. Dalam video, terlihat Ngatimin memakai baju merah dan sepasang sarung tangan sambil berjalan merangkak. Ngatimin tidak sendirian, tetapi terlihat puluhan warga yang ikut berjalan bersamanya. Tetapi, para warga lainnya berjalan normal seperti biasanya. Ngatimin adalah warga Padukuhan Karang Nongko, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peristiwa Ngatimin jalan merangkak tersebut terjadi pada Minggu, tanggal 12 November tahun 2023. Adapun, alasan Ngatimin berjalan merangkak sejauh satu kilometer itu karena menunaikan nazarnya. Nazar tersebut diucapkan karena kondisi jalan di sekitar rumah Ngatimin yang memprihatinkan. Ngatimin mengaku, nazar tersebut ia ucapkan pada 2014 lalu ketika jalan di sekitar rumahnya berupa tanah dan batu. Ngatimin menjelaskan, selama ini jalan di desanya itu hanya berupa batu dan beberapa bagian sudah dicorblok. Hingga pada 2023, melalui aspirasi kepada salah seorang anggota DPRD Gunung Kidul, akhirnya jalan tersebut diperbaiki. Dalam melakukan aksinya ini, Ngatimin mengaku mendapatkan dukungan dari pihak keluarga hingga warga desa. Dukuh Karangnongko, Pamungkas Sediawirawan mengatakan, jalan yang dilalui Ngantini merupakan jalan kampung wilayah RT 005. Lokasi tersebut memang berada jauh dari wilayah lain di sekitarnya. Pamungkas mencontohkan, listrik baru masuk ke desanya sekitar tahun 2022. Sementara PDAM masuk sekitar akhir 2022 lalu. Salah seorang anggota DPRD Gunung Kidul, Lagio mengatakan, pihaknya menyerap aspirasi dari warga Karangnongko yang mengeluh jalan belum pernah diaspal. Padahal jalan tersebut banyak dilalui warga. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.